Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya, anak-anak Kita jumpa lagi dengan saya Di kegiatan pembelajaran Belajar dari rumah Sebelum kita mulai pelajaran Seperti biasa, kita awali dulu dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Dengan harapan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan juga ilmu yang kita dapat dari pelajaran hari ini Dapat bermanfaat untuk kita di hari gelap Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar subtema 1 Masih di subtema 1 Di tema 1 juga, hidup rukun di rumah Sekarang kita sudah menginjak ke pembelajaran kedua Materi pokok kita pada hari ini Yang pertama, Pancasila Yang kedua, Ungkapan Dan gerak dasar berjalan Diharapkan anak-anak setelah mengikuti pelajaran pada hari ini Kalian dapat memasangkan simbol dengan bunyi Yaitu sila-sila pada Pancasila dengan benar Jadi, kita akan mengenal simbol-simbol Pancasila Yang kedua, kalian dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar Berikutnya, kalian dapat menentukan bagian yang termasuk Ungkapan Dalam sebuah teks dan artinya Kemudian juga, kalian dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana Dan, kalian dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana Nah, tiga materi ini akan kita pelajari pada hari ini Yuk, kita mulai pada materi pertama Yaitu Pancasila Anak-anak, Pancasila adalah dasar negara kita Nah, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila Kalian pasti mengenal ya Karena kita adalah warga negara Indonesia Maka, kita harus tahu lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila Nah, siapa yang hafal teks Pancasila? Pinter, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus hafal teks Pancasila Mari kita baca bersama-sama Ikuti saya ya, anak-anak ya Kita baca bersama-sama teks Pancasila Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Bersatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakil 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, 5 teks Pancasila ini dikenal dengan nama sila-sila Pancasila Nah, sila-sila tersebut memiliki simbol, anak-anak Kalian pasti sudah tahu ya Tapi, kalau tidak salah jika kita mempelajarinya kembali Nah, ketuhanan yang Maha Esa Yaitu sila ke-satu Simbolnya apa ya kira-kira? Simbol-simbol Pancasila Sila-pancasila itu ada di Tengah-tengah burung Garuda ini Ya, anak-anak ya Jadi, sila pertamanya adalah Apa? Ya, bintang Jadi, bintang ini adalah lambang sila ke-satu Kemudian, sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Apa simbolnya? Rantai emas, pintar Kemudian, sila ketiga Simbol dari persatuan Indonesia apa ya? Ya, pohon beringin Sila ke-empat Kerakyatan yang dimimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Apa ya simbolnya? Pintar Ya, kepala banteng Dan yang sila ke-lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apa simbolnya? Ya, bagus sekali ya, anak-anak Padi dan kapas Nah, ini adalah Simbol-simbol Sila-sila Pancasila Kalian harus hafal ya Bagus Nah, kalau begitu Kita akan lanjut ke materi selanjutnya Tentang penerapan Sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah, anak-anak Di sini ada gambar orang yang sedang berkegiatan ibadah Yang pertama Ini ada sebuah keluarga Ya, yang sedang solat berjamaah Ya, solat berjamaah Kemudian di sini ada orang Yang sedang berdoa sebelum maka Kemudian ada orang yang Ini beribadah di Gereja Ya Kemudian ada juga yang sedang beribadah di Pura Ada yang di Wihara Dan di Kelenteng Atau tempat ibadah orang pokok Ya Jadi, ini adalah kegiatan-kegiatan ibadah Sesuai dengan agama yang dianut oleh Warga negara yang ada di Indonesia Kalian pasti tahu Warga negara kita di Indonesia itu memiliki banyak Agama yang dianutnya Yang pertama Itu adalah agama Islam Kemudian Kristen Ya, ada yang Kristen Katolik Ada juga Hindu Ya Buddha Dan Konghucu Jadi, agama-agama ini Dengan kegiatan ibadahnya masing-masing Itu Menurut kalian Itu pengamalan sila keberapa ya Ya Kegiatan-kegiatan ibadah Itu adalah pengamalan sila ke Satu anak-anak Karena di sini sudah saya kasih labang Di atas sini Ya, di atas sini Itu ada labang bintang Labang bintang Itu adalah Simbol dari sila ke Satu Jadi, sila ke satu Itu adalah pengamalannya Berupa kegiatan-kegiatan ibadah Ya, yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Besar Yaitu kegiatan ibadah Baik Selanjutnya Anak-anak Mari kita menuju Tugas Satu Apa tugasnya? Nah, kalian buatlah Kolom Seperti gambar Di samping ini Di samping Di atasnya Kalian tuliskan Judulnya Yaitu sila keberapa Bunyi silanya Bagaimana Kemudian Simbolnya Simbolnya ini berupa apa? Simbolnya bisa kalian tulis Saja Namanya Ya Tadi sudah kita pelajari bersama-sama Pasti kalian sudah bisa Dan mudah sekali Mengerjakannya Ya Jadi tuliskan Sila ke satu Bunyinya bagaimana? Tuliskan Kemudian Simbolnya apa? Tulis di sini Ya, sila kedua Bunyinya apa? Simbolnya juga Bagaimana? Sila ketiga Bunyi silanya bagaimana? Simbolnya apa? Sila ke empat Dan ke lima juga Seperti itu Bisa anak-anak? Mudah ya Jika sudah Foto hasil pekerjaan kalian Kemudian kirimkan ke WA Atau Google Chat Pribadi saya Seperti biasa Ya Baik anak-anak Sekarang kita Beralih ke materi kedua Yaitu Ungkapan Anak-anak Kemarin masih ingat Materi ungkapan Di Pembelajaran 1 Ya Ungkapan adalah Gabungan 2 kata atau lebih Yang memiliki arti Tidak sama dengan Kata asalnya Jadi artinya berbeda Dengan kata asalnya Kemarin Kalian Sudah mengenal kata Buah tangan Dan juga Buah hati Masih ingat arti kata Buah tangan Anak-anak? Apa artinya? Ya Buah tangan Artinya adalah Oleh-oleh Sedangkan buah hati Ada yang tahu? Ya Buah hati adalah Anak Artinya itu Ya Jadi sekali lagi Ungkapan adalah Gabungan 2 kata Atau lebih Yang memiliki arti Berbeda Dengan kata Asalnya Baik kita lanjutkan Disini ada sebuah cerita Anak-anak Saya akan bacakan ya Perhatikan dengan baik Jadi Udin Sedang berbicara Dengan kakaknya Mutihara Buku kakak Banyak sekali Kakak memang senang Membaca buku Wah kakak memang pantas Dijuduki Kutu buku Ayo dek Kamu juga harus rajin membaca Ini ada buku cerita bagus Judulnya Bintang Lapangan Ceritanya tentang apa kak? Ceritanya Tentang pemain sepak bola Yang rendah hati Meskipun Sudah terkenal Berarti Dia tidak besar kepala ya kak Terima kasih ya kak Saya Boleh Meminjam buku kakak Sama-sama dek Nah itu percakapan Antara Udin Si adik dan kakaknya Bernama Mutihara Anak-anak Dari percakapan ini tadi Apakah kalian bisa menemukan Mana yang termasuk Ungkapan Sekali lagi tadi apa? Ungkapan itu Dua kata atau lebih Yang memiliki arti Berbeda dengan kata asalnya Nah kita akan coba cari Sama-sama ya Mana dari teks ini Yang termasuk ungkapan Mana ya? Buku kakak banyak sekali Nah ini dia Kutu buku Kita ketemu satu Jadi kutu buku Masa kutu ada bukunya Atau buku ada kutunya Bukan ya? Jadi ini artinya adalah Orang yang sering Atau suka membaca buku Kemudian ada lagi Mana? Coba kita cari Sama-sama Nah ini Bintang lapangan Ya Bintang lapangan Maksudnya itu bukan Bintang yang ada di lapangan Atau lapangan yang banyak bintangnya Bukan anak-anak Ada arti yang lainnya Nah Kemudian mana lagi ya? Cerita Sebab bola Nah ini dia Rendah hati Ini juga termasuk Ungkapan Rendah hati Maksudnya bukan Hati yang ada di bawah Yang rendah Bukan Ya Tapi ada arti lain Selain Kata aslinya tersebut Mana lagi ya? Yang termasuk ungkapan Berarti dia Nah ini dia Besar Kepala Ini bukan berarti Kepalanya besar ya Bukan Ada arti lain Dibalik kata tersebut Ada lagi enggak Selain Empat kata ini Yang termasuk ungkapan Tidak ada ya Tuhan anak Jadi Kalau kita ingin Mencari Sebuah ungkapan Itu kita Harus Mengenal dulu Ya Kita Kita Analisa dulu Apakah itu Artinya memang Benar-benar Kata tersebut Jika tidak Maka itu termasuk Ungkapan Ya Jadi Itu Cara mencari Ungkapan Jadi dari teks ini Yang termasuk Ungkapan Itu kita temukan Ada Kutu buku Bintang lapangan Rendah hati Dan Besar kepala Itu ya Anak-anak ya Jadi kalian pun juga Bisa aslinya Menemukan Ungkapan Yang terdapat Di dalam Teks Di dalam Langu Di dalam Film Atau Di dalam Video Dan lain Sebagainya Bisa ya Anak-anak ya Baik Kita lanjutkan Ke tugas Dua Tugas Dua ini Anak-anak Kalian Harus Berdiskusi Dengan orang tua Atau keluarga Di rumah Ya Diskusikan Bersama orang tua Kalian Temukan Kembali Ungkapan Yang terdapat Pada teks Di samping Ini teks Yang sudah Kita bahas Tadi ya Anak-anak Kalian pasti masih ingat Ya Tadi apa saja Ungkapan yang sudah kita temukan Kalau lupa Kalian bisa putar Kembali video ini Ya Bisa digeser Sebelum Tampil Gambar ini Ya Jika sudah kalian temukan Ya Tuliskan Ungkapan tersebut Pada Kolom ini Anak-anak Ditulis disini Ungkapan Pertama tadi apa Yang kedua apa Ketiga apa Keempat apa Ini sudah ada 4 baris Tadi ada 4 Yang sudah kita temukan Sudah saya kasih bocoran Setelah itu Kalian tulis Diskusikan juga Kepada orang tua kalian Atau kakak Atau siapa yang ada di rumah Artinya Artinya apa ya Ungkapan tadi Yang pertama Yang kedua juga apa Tuliskan disebelahnya Anak-anak Disini Ya Pasti kalian tahu Itu Orang tua kalian Juga pasti Sangat ahli Dalam Hal ini Pasti sudah bisa Jangan segan-segan Untuk bertanya Kepada kedua orang tua kalian Tapi yang menulis Tetap harus kalian Ya Kemudian Jika sudah Kirim foto hasil Pekerjaan kalian Ke WA Atau Google Chat Pribadi saya Seperti biasanya Bisa anak-anak ya Pasti bisa Baik Sekarang Kita Beralih ke Materi ketiga Di pembelajaran dua hari Yaitu Gerak dasar Berjalan Anak-anak Pasti tahu Bagaimana Cara berjalan Ya Nah Jadi pelajaran ini Pasti sangat Mudah Untuk kita Pahami Ya Karena kalian sudah Pasti bisa sudah berjalan Semua kan Ya Nah Anak-anak Ini adalah Kegiatan berjalan Yang pertama Sikap berjalan yang benar Sikap kita Yang pertama Itu pandangan Harus lurus ke depan Jangan sampai Kalau berjalan Kita menoleh ke samping Ke atas Ke bawah Itu Jika ada Sesuatu di depan kita Kita akan terbentur Terpelesek Tersandung Dan lain sebagainya Ya Jadi kalau Berjalan Ingat Pandangan kita Harus lurus ke depan Ya Kemudian Kaki dan tangan Tangan kita Itu harus Seimbang Gerakannya Ya Pasti sangat mudah Kalian juga Setiap hari Berjalan Nah Ini adalah Berjalan ke depan Anak-anak Kegiatan berjalan ke depan Jadi Apa Berjalan ke depan Seperti biasa Kalian kalau berjalan Ke depan Itu Kalau kalian Mau jajan Mau beli Bakso Beli apa Kan kalian Pasti berjalan Ya Ke depan Kemudian ada juga Berjalan ke belakang Berjalan ke belakang Ini maksudnya Mundur ya Jadi Arahnya ke belakang Ada juga Berjalan ke Samping Seperti ini Jadi kakinya Melangkah ke samping Satu Dua Tiga Nah Kemudian Kita juga bisa Menirukan Gerakan Jalannya Kucing Atau Bebek Ya Seperti yang Ada di gambar ini Anak ini Sedang menirukan Gerakan Kucing Anak-anak Kucing berjalan Kemudian Berikutnya Ia menirukan Gerakan Bebek Pasti sangat Mudah Sekali Untuk kalian Pahami Dan kalian Praktikan Nah Gerakan Berjalan ini Anak-anak Adalah Gerakan Lokomotor Apaan Anak-anak Gerakan Lokomotor Apa itu Gerak Lokomotor Gerak Lokomotor Adalah Gerakan Berpindah Tempat Jadi Kita Dengan Berjalan Kan Pasti Berpindah Tempat Ya Itu Namanya Gerak Lokomotor Baik Anak-anak Agar Kalian Paham Kita Coba Mengerjakan Tugas Ketiga Tugas Ketiga Kali ini Anak-anak Lakukan Gerak Dasar Berjalan Antara Lain Jalan Kedepan Jalan Kebelakang Dan Kesamping Kemudian Menirukan Gerak Kucing Dan Gerak Bebek Seperti Pada Gambar Di Samping Dengan Penuh Percaya Diri Lakukan Praktekan Di rumah Atau Di halaman Rumah Kalian Minta Bantuan Seseorang Untuk Merekam Kalian Praktek Praktek Perjalan Tadi Kemudian Kalau Sudah Kirimkan Hasilnya Videonya Ke WIA Atau Google Chat Pribadi Saya Seperti Biasa Bisa Anak-anak Pasti Bisa Kalian Kan Setiap Hari Sudah Berjalan Tinggal Mempraktekan Sesuai Dengan Petunjuk Tugas Tiga Ini Nah Sekarang Saya akan Contohkan Bagaimana Gerakan Gerakan Yang Harus Kalian Praktekan Tapi Contoh Ini Bisa Kalian Modifikasi Sendiri Gerakannya Yang Penting Tidak Menyalahi Aturan Atau Tidak Terlalu Jauh Dari Apa Yang Saya Contohkan Berikut Perhatikan Baik Anak-anak Perhatikan Ini Saya Akan Mencontohkan Gerak Jalan Kedepan Kemudian Gerak Jalan Kebelakang Perhatikan Kemudian Gerak Jalan Kesamping Bagaimana Mudah Bukan Kalian Pasti Bisa Berikutnya Saya Akan Mencontohkan Gerak Menirukan Hewan Yang Pertama Gerak Kucing Gerak Kucing Berjalan Pasti Sangat Mudah Yang Berikutnya Adalah Gerakan Bebek Berjalan Perhatikan Anak-anak Seperti Ini Atau Kalian Bisa Modifikasi Sendiri Atau Dua Tangan Di Depan Juga Bebek Ya Bagaimana Mudah Bukan Mengerjakan Praktek Tugas Ketiga Ini Pasti Kalian Bisa Baik Anak-anak Selamat Mengerjakan Ya Saya Doakan Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Agar Dapat Mengikuti Pelajaran Sehari-hari Jangan Lupa Makan Istirahat Yang Cukup Dan Berdoa Mari Kita Akhiri Pelajaran Kita Pada Hari Ini Dengan Ucapan Hamdallah Bersama-sama Sampai Jumpa Pada Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum